Penangkapan Nabi Bahar bin Sumair sampai saat ini masih menjadi perpinjangan publik Lantaran ceramah Nabi Bahar yang dilaporkan jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat Bahasanya Nabi Bahar menyebarkan berita bohong Karena sudah kita ketahui, dari setiap sidang tidak ada bukti yang kuat untuk menyalahkan Nabi Bahar Sebuah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki pemahaman kuat dalam menyalahkan isi ceramah Nabi Bahar Nah kali ini, dalam sidang lanjutan Nabi Bahar yaitu soal kasus penyebaran berita bohong Dihadirkan dokter ahli forensik yang mengotopsi jenajah 6 syuhada yaitu dalam tragedi KM50 Dalam kesempatan itu, Nabi Bahar mencecar ahli forensik karena pernyataan saksi ini dinilai pelin-pelan Yakni terkait wopatnya 6 syuhada Dan tak ada yang mengira, ternyata di setiap pertanyaan Nabi Bahar ada sebuah kata jebakan untuk seorang saksi ini Dan akhirnya, Nabi Bahar berhasil menjebak dengan pertanyaannya Sehingga beliau pun puas atas keberhasilannya dalam menghadapi dokter ahli forensik yang dihadirkan sebagai saksi Terima kasih telah menonton!